kayaknya bakalan cukup pendek karena karena hari ini menapit pengen drive-thru ya ini kenapa enggak pakai si Vespa karena Vespanya kuncinya nggak tahu deh kemana dibawa orang rumah terus si Aerox ini sebenarnya pengen pakai Aerox atau enggak sih Vespa tapi si Aerox nya ini belum waduh waktunya ganti oli jadi sayang nih kalau dipakai tapi waktu ganti oli tapi belum diganti jadi tadi terpaksa kita pakai yang terpaksa sih ya yang ready ini sis Kui pakai mobil sih sebenarnya asik ya sudah enak gitu cuman yang lebih seru kena angin sih teman-teman waduh berdebu banget nih jadi kayak makanan cukup pendek Oke kita mau drive-thru apa ikutin terus let's go kita jalan Oke teman-teman sekarang ini tanggal 21 Juli 2021 so hari ini masih ada di masa PPKM yang awalnya direncanakan sampai tanggal 20 Juli tapi sekarang diperpanjang sampai tanggal 25 ya semoga cepat turun supaya aktivitas bisa kembali seperti normal lah setidaknya PPKM yang tidak darurat lah jadi lebih longgar gitu teman-teman nah mengingat hari ini itu masih hari PPKM yang masih masa PPKM darurat yang mana banyak restoran yang belum buka lapar ya kan siang-siang gini jam 1 agak lapar jadi kita mau drive-thru dulu sebenarnya enggak drive-thru ya ini ride-thru ya mungkin itu sih tepatnya ya hari ini mau drive-thru dulu kemana drive-thru apa ikutin terus karena nggak bisa dine-in juga ya masih masa PPKM ini jadi kita drive-thru-drive-thru cantik aja cantik gimana coba hidup di sini jadi banyak Ambulance ya sering banget kalau hampir tiap keluar tuh lihat ambulan Queen Sebenernya, Napit sudah pernah drive thru pakai motor ini ya, si Skull, si XMAX Nah, seperti yang Napit donation tadi di awal video tuh, kepingin pakai yang GTS atau nggak, yang Aerox ya, yang belum pernah dipakai gitu Tapi, tapi sekali lagi, tetapi, untuk si GTS kuncinya entah kemana sih ya, kayaknya dibawa orang rumah Terus kalau si Aerox itu waktunya ganti oli teman-teman Jadi kayak, ya kurang sayang sih kalau dipakai, mending diganti oli dulu aja Karena udah 2, ya 3.000 deh, udah 3.000 km semenjak ganti oli terakhir Sebenernya dipakai sih bisa, bisa aja, cuman, ya jangan deh, kayaknya baiknya Didiemin dulu aja, ganti oli dulu, baru dipakai lagi Oh iya, by the way, si Yamaha Aerox tahun 2018 itu for sale Part orinya ada semua, aman, ya kan, nggak perlu khawatir Jadi kalau kalian mau, bisa langsung aja DM di Instagram Napit Lokasinya di Surabaya yang pasti Kok jadi pengen ganti kenal pot lagi ya guys Ya doakan supaya AdSense-nya cepat keluar Maka kalian subscribe, subscribe, subscribe Tonton, 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 tonton Ini dia, kita masuk ke drive-thru Burger King Maka kalian harus mencub Terima kasih telah menonton! 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 Anda apa-apa yang sudah menonton! Jangan lalu saja untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ice creamnya Sangat cukup berbahaya Oke deh Anjay Udah kayak naik motor adventure aja Nah, jadi rencana Oke Nah, jadi rencana napit nih ya teman-teman Pengen balikin standar OEM dulu Kemudian mau nempel-nempelin additional part yang biasanya ada di motor-motor XMAX Europe nih teman-teman Atau XMAX 300 sih kalau di Eropa terkenalnya ya Atau bahkan kalau ada waktu ya Kalau ada waktu Itu pengen napit ganti Convert-convertan Convert-convertan ya pengen additional-additional Ke part-part yang biasanya ada Atau warna-warna yang biasa ada di XMAX 300 stack Kayaknya asik juga ya main OEM Karena jujur lebih nyaman Karena kalau pakai windshield standard itu Anginnya ke helm itu gak seberapa rame Karena kan dia udah ketepis dulu sama si windshieldnya itu Namanya windshield ya Jadi ke helm tuh lebih sepi Gitu deh Jadi ya jujurnya sih lebih nyaman ya Cuman memang looksnya tidak racing look banget ya Kalau ini kan udah Pakai Finracing dari Ala-ala finracing Thailand ini kan Finracing yang ini tuh kan racing look banget Kalau pakai yang OEMnya Atau yang standarnya itu Yang tinggi Walaupun bukan yang tertinggi ya Oke dong Jadi vlog kali ini Drive-thru challenge ya Yang gak challenging ini Sampai sini aja dulu Thank you for watching And see you on the next video And keep safety riding di jalan Sehat-sehat semua ya Bye-bye Stay healthy Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax